Oke insya Allah kali ini video gua agak serius dan tidak menyesapkan jadi gua mau bandingin antara spear mastery breakthrough sama retribution breakthrough dengan status rune dan equip yang sama mana yang lebih baik jadi status gua ini ya dan equip gua ini gua pakai Hydra card 2 dan sisanya ya sama lah jadi yang disembunyiin dan ini runenya ya runenya gua ambil runenya set-set damage 10% nya dua sama Kavalry mastery nya untuk ke monster small ada 6-6 juga ambil ya ini tiga ini satu karena runenya udah gue ambil oke langsung aja ke skill retribution ini deskripsinya sih setiap satu level di atas level 10 itu nambah satu persen damage netral sama polydamage 1% juga dan skirmestri per levelnya nambah 20 attack disini kita bandingin mana yang lebih bagus sejen gua level 20 in dulu Oke langsung kita ini gua ada buff normal precision sama STRA ya dengan baku kingnya yang gua pakai ini nih tadi mana ya nah ini ini dia sebenarnya nih gua udah pakai apa Ivor lens ini nggak ngefek sih ignore defense cuman gua ada bahannya ini jadi yang makan ini jadi sekarang gua silken level 20 tapi yang lainnya masih level 10 ya kita coba di mana nah sekarang kita coba retribution nya masih level 10 kita coba di matchnya berapa 90.000 nah sekarang kita coba retribution nya gua naikin sampai level 8 96.000 oke kita balik ke guild lagi reset dulu ini statusnya sama ya tadi juga gua lah gua dari yang juga statusnya sama oke kita naikin skill nya oke kita naikin skill nya seterusnya 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 20 dulu kita ke TKP dulu oke sudah dikit di TKP test damage sama ya Rp60.800an juga sekarang kita naikin skill mestri nya berapa nih 98.800 beda 2200an ya ya jadi kurang lebih begitulah seterusnya 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 Terima kasih telah menonton!